Dengan digabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang. Karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan digabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Kemarin itu kan beri hal batas usia wapres dan cawapres kan, cuma yang kebanyakan merugat usianya. Tapi yang saya buka di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka, karena saya turut pihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bubati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuliskan Mas Gibran sebagai kawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini enggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri. Enggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya enggak ada intervensi. Oh harapan ya kalau mau dibuat jalan kemas beton ya mokok, kalau enggak ya yaudah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah, kan udah selesai, udah gugatan, saya enggak mau ngotak-ngatik lagi, udah, udah finish. Tapi melihat, saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya bisa lebih dinamis, enggak cuma itu-itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin yang pernah menjadi kepala daerah itu, berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga, ya berjalan dengan selinginnya nanti juga adalah nanti. Artinya kalau sudah dipandang menangku sebagai kepala daerah bisa menaik-naikkan ke level selanjutnya dan kalau ini presiden atau pemerintah itu nanti mungkin bisa dijawabannya sih ya, kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen ada berlaku, tidak hanya untuk diberang, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang gitu kenapa ukatnya nggak pernah tuh, bukan angka 40 tahunnya yang diberangkan berlaku untuk semua apakah ketika harus menjadi pernah menjadi kepala daerah? Oh ya, sekali lagi kan itu EUK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan tanahnya. Kalau bicara soal umur, jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman di dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun depati juga. Mungkin ke depannya ini bisa digunakan, nggak cuma nanti 2024 nanti ke depannya masih bisa digunakan selama negara ini masih berdiri agar lebih dinamis di bahasa rehatif dan politiknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.